Sampai jumpa di video selanjutnya Ternyata diketahui siswi tersebut memiliki masalah yang sangat menyedihkan Masalah yang membuat setiap mata menangis Siswi ini bernama Zahra Dia memiliki ayah dan ibu serta seorang abang dan dua orang adik Namun ayahnya seringkali meninggalkan mereka dalam waktu yang relatif lama Tanpa nafkah yang cukup, tanpa harta, tanpa rumah, apalagi tanah Kondisi ini memaksa mereka hidup dari satu tempat ke tempat yang lain Hingga suatu hari ada seseorang yang berbaik hati yang mengizinkan mereka Untuk meletakkan barang-barang kebutuhan sehari-hari di bekas kios miliknya Tempat tersebut berukuran lebih kurang 2x3 meter Karena kondisi yang memaksa Lalu tempat itu dijadikan tempat tinggal oleh mereka Dan perlu dijelaskan Bahwa status mereka adalah sebagai pendatang di desa tersebut Dengan kondisi seperti itulah Kelima orang yang malang ini Harus bisa bertahan hidup Tak jarang Zahra, ibu dan abangnya pun Harus bergantian tidur di luar ruangan Dengan bertemankan api unggun yang mungin Hanya jika hujan sajalah Semua mereka terpaksa berada dalam tempat tersebut Tapi Tidak satu pun dari mereka yang dapat tidur berbaring Mereka Hanya dapat tidur dalam keadaan duduk Yang lebih menyayat hati Dalam kondisi seperti itu Zahra memiliki seorang adik Yang menderita kanker di bagian kepala Cobaan di atas cobaan ini Mengharuskan Zahra Untuk bekerja Sebagai kuli bangunan Membantu abang dan ibunya Ada bekas memar Yang terlihat di telapak tangannya Akibat pekerjaannya sebagai pengikat besi Dan terkadang penggali fondasi bangunan Alasan lain yang membuat Zahra Rela ikut membanting tulang adalah Lantaran ia ingin membantu keluarga Untuk membangun rumah sederhana Di atas sebidang tanah Yang diberikan oleh aparatur gampung Desa Manasahme Kandang Kecamatan Muara II Kota Lok Semawi Dan tanah itu Hanya sebatas hak pakai Apa yang terjadi pada Zahra dan keluarganya Adalah suatu realita Yang membuat kedua guru itu Tak mampu menahan isat tangis Bukan golongan kami Orang yang tidak peduli Atas derita saudaranya Seolah-olah Sabda Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam tersebut Terus menerus Menusuk nurani mereka Motivasi agama Dan kemanusiaan Serta tanggung jawab moral guru Terhadap siswanya Telah mendorong Kedua guru mulia ini Untuk segera Menyampaikan Kondisi Zahra Dan keluarganya Yang memprihatinkan itu Kepada Warga besar SMP Negeri 5 Lok Semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton